Harapan ke depannya saya, semoga UMKM yang ada di Sukoharjo lebih maju lagi, bisa go internasional, sukses bareng-bareng, dan punya ide-ide kreatif yang melebihin Omah Tiwal. Karena kita banyak, menu-menu yang ada di Sukoharjo itu banyak sekali, tinggal kita bisa untuk gimana caranya, biar bisa terkenal sampai go internasional. Karena produk lokal kita itu luar biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Sebelum saya punya usaha, sebelum tiwal saya itu branding, itu ternyata saya keluar dari gedung lewe karena ditutup. Pas corona awal, pas corona awal itu saya kebingungan harus apa, saya bingung, tapi saya tetap semangat karena saya itu akan menjadi usaha, karena niat saya ingin menjadi usaha. Saya pulang kampung, tersirat lah tiwal, saya mau jualan tiwal aja lah, saya mau buka di desa aja, saya minta sepetak tanah, saya minta dua retunya, saya minta bambunya yang di belakang sana kan ada bambu, saya minta, terus saya bikin pertama kali bambu ini, ini itu saya bikin satu, Nah itu, belum jualan tiwal itu, baru foto-foto produk itu untuk dimakan sendiri, di posting, setelah itu ternyata peminatnya banyak yang menyukai tiwal. Itu, dan disitu saya langsung, bismillah aja saya pasang gasebo, gasebo-gasebo, terus saya pasang pelat, pelat itu ternyata diminatin sama pelanggan-pelanggan. Dan disitu corona itu, ternyata saya dapat kecemburuan sosial, tapi saya tidak pantang menyerah, karena emang saya harus, tantang itu harus saya lakonin. Alhamdulillah disitu, saya munculkan dengan menu tampahan yang ini, yang ini, ini pas, ini pertama kali gembul, pertama kali ini, saya, pertama kali saya bikin seperti ini, Tapi launya bukan ayam, bandeng, yang pertama kali saya munculkan ini, pas, benar, ada gadotnya, ada tiwalnya, ada nasi merahnya, nasi merah itu rempah, tapi ini dimik, dimik dengan nasi hitam, sama cantel, itu biar rasanya lebih, lebih mantep. Terus, tempe, emang ini benar-benar, pertama kali saya bikinnya seperti ini, ada tempe korek, tempe orek itu, tempe zaman dulu itu, dengan lambok hijaunya. Karena disini itu ada produksi tempe, saya manfaatkan dari tetangga, karena tetangga, dan ini ada melandingnya, itu saya manfaatkan kebun-kebun itu banyak melanding disini itu, sama keningkir. Terus, ini pare, ini emang, kasnya omah tiwal, itu tetap ada pare yang pahit-pahit, kalau enggak daun pepaya, terus ada sambal terasiknya, ada gereh layurnya, ini yang paling, paling ikmat sama tiwal. Gereh layur, sambal bawang, sama gembrotnya. Ya, gembrot itu dari sembuhan, dari sembuhan, ini luar biasa kalau dimakan sama ini, dengan satu tampak ini, satu tampak ini ada bambu, bambu ini juga dari warga, dari warga kita disini, juga bikin produksi bambu. Ini kalau mau liputan di sana juga ada, dia cacat kakinya itu kecil-kecil itu loh, tapi orang benar-benar enggak ada ya, ini saya manfaatkan dari tetangga juga, karena tampak ini bikinan dia, sama kukusan, kukusannya biasanya dibuat HP kayak gini, ini emang saya sangat senang. Ini yang pertama bacaan, ini pertama viralnya, keduanya, kok ini sudah redup, bukan redup, sudah mulai dikenal, sudah ini, apalagi yang harus saya munculkan, saya munculkan dengan sekebancaan. Sekebancaan dengan kas Om Mahdiwul yang satu-satunya baru pertama kali disini, ini ada bantengnya, ada gereh layurnya, bancem, rancam, gudangan, dan bon, seronteng. Ini sangat nikmat sekali kalau dimakan sama wedangsi kandi, ini, terus ada lagi variasi tiwul yang viral ketiga kalinya, viral ketiga kalinya, ini, ini nikmat luar biasa ini. Yang namanya? Sekegoreng gembul, sekegoreng tiwul, ini gembul, yang namanya gembul ini loh, ini, ini gembul, makanan nikmat, di warung makan lain nggak ada, karena ini, yang bikin om Mahdiwul, menunya satu-satunya nggak menirukan orang lain. Ini nikmat banget, sekegoreng tiwul dengan kemanginya, nanti bisa dicicipin, pasti akan kangen dan akan datang kembali. Jadi itu, terus masih banyak lagi minuman. Di sini juga ada snack-nya, kita snack-nya, kas UMKN sini, ada alakatak. Ini luar biasa ini, Sukoharjo itu makmur, semuanya ada. Namanya alakatak? Ini alakatak. Tempe dari? Tempe dari benguk, sama tiwul. Ini benguk sama tiwul. Ini mie alakatak ini, kas wauru. Kas umah biwul juga. Ini setiap hari ready, karena ini larisnya menu yang snack yang di sini. Ini waris nikmatnya luar biasa. Ini enak, Pol. Nggak ada di warung makan lain. Namanya alakatak. Terus tadi yang cantel. Cantel itu apa? Cantel itu loh, Mas. Kayak... Tebu? Oh, bukan tebu. Sengireng-irengnya lu, Mas. Itu cantel. Boleh dikupas. Boleh dikupas nanti lihat di... Apa ya? Terus ini alakat. Ini benguk, Mas. Tempe benguk. Tempe benguk ini. Kas kini juga. Ini sangat laris. Dari benguk. Atas-atas neng. Nek di ma'am. Mungkin menggigit tenan. Enak, Pol. Gitu. Gitu. Dan ada juga Wedang Kendi. Wedang Tawa itu kalau diminum cuma di giniin. Wedang Tawa itu ada Kan disini itu kan Bermacam-macam Menu ya. Wedang Tawa itu air putih yang diimbunkan. Itu namanya Wedang Tawa yang zaman dulu. Ini menunya disini ada dia, Mas. Kalau ingin Wedang Tawa yang diimbunkan Ini kan karena kita ke dulu gak punya kulkas. Jadi diimbunkan dari pagi hari. Dimakannya pagi hari, minumnya di pagi hari dulu ya. Dengan... Jampol tes tubruk ini kayak gini. Ini emang saya cari yang Blirik-blirik ini. Karena ini udah lama. Udah zaman saya Belum lahir ini. Umum. Katanya si mbak. Ijik zaman dulu mbak. Ajok di gua mbak. Nanti buat saya pajangan di rumah di pol ini Dari dulu ini. Dari saya belum lahir. Jik tak uri-uri. Tak jelis nenggol nanu. Karena emang kasnya ya dulu-uri ini. Loh. Ini juga ada, Mas. Ini zaman dulu saya Masih kecil. Kalau yang ini kerepek, Ini kejik dulu ngombe lho, Mas. Ini. Ini kas disini. Ini biasanya buat minum teh kampul. Itu. Dan. Nah, sebenarnya disini juga Ada Minuman-minuman segar lainnya banyak. Dan mungkin pengunjung-punjung Yang dari sini juga Menikmatinya. Dan kasnya disini tuh Daun jati, Mas. Ada di atas juga. Jadi sudah lengkap lah. Sudah lengkap. Di sebuah Di satu menu ini Ada bambu Ada daun jati Ada pisangnya Ada daun pisang Ada keningkir Ada nasi Tiwol Nasi gatet Nasi merah Ada rempah-rempah Semuanya komplit disini. Ini nikmat Luar biasa Dan Tidak ada kolesterolnya Kita kalah Mengurangi minyak juga Untuk kesehatan juga Sangat bagus Karena kita Minum tetap jamu Ada sekjot Ada beras kencur Serikandi Dan banyak lagi Untuk pemasaran Media Terus kita Cara Cara untuk Ngiklaninya Itu kan Nanti Dari mereka-mereka juga Seperti itu Rata-rata pelanggan Dari mana? Rata-rata pelanggan Paling jauh Dari luar negeri Kita dapat tamu Dari G20 Kementerian luar negeri G Sama-sama Disini emang Pelanggannya Pejabat-pejabat Dari Klaten Bapak Pores Dan lain sebagainya Ibu Bapati Yang sangat luar biasa Bu Eti Dan teman-teman Media Terus Teman-teman UMKM Banyak Banyak sekali Teman-teman media Tidak bisa saya sebutkan Satu persatu Karena terlalu Banyak Dan teman-teman UMKM Kita itu Banyak Dari Emang saya punya wadah Sendiri juga Kita punya wadah Ada UMBSM Itu pertama kali saya Meliput itu Mas Boy dan Mas Bagus Terus sekarang Kita punya wadah lagi Sinergi Sukoharjo Sinergi Sukoharjo itu Dinaungin Dinaungin Kayaknya Kalau gak salah Dia Gak tau lupa lagi Saya Ram TV Atau apa itu ICSB 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 masuk Pelut masuk Dan saya sangat berterima kasih Juga sama Pak Joko Kreatif Solo Dia yang Luar biasa Mengiklanin saya Sama teman-teman media Saya sangat berterima kasih Pak Pak Joko Kreatif Iya Saya Di Sukoharjo itu Pertama kali Buka Rumah Makan Itu kan saya belajar Juga dari Pak Mas Gibran Dulu saya ikut seminar Dia masih di mangkokku Saya lombok jemprit Dulu itu Dan terjadilah seperti ini Mungkin ada harapan ke depan Harapan ke depannya saya Semoga UMKM yang ada di Sukoharjo Lebih Maju lagi Bisa go internasional Sukses bareng-bareng Dan punya Punya ide-ide kreatif yang Melebihin Omah Tewol Apa sih Karena kita Banyak Menu-menu yang ada di Sukoharjo itu Banyak sekali Tinggal kita bisa untuk Gimana caranya Biar bisa terkenal Sampai go internasional Karena produk lokal kita Itu luar biasa Itu luar biasa Terima kasih selamat menikmati di Ngerawo di Omah Tiwol Omah Tiwol Bunga Ayu Citarasa Kas Tempo dulu yang ada di Ngerawan Ngerawan RT4 RWD8 Ngerjawa Rusuk Harjo Makan Tiwol dengan Serikandinya dan kita ada di Facebook ada di TikTok ada di snack video, ada di IG ada di Google Business dan semua media disitu ada Omah Tiwol, Omgopinara Google Businessnya ada terus kalau mapnya Omah Tiwol Bunga Ayu nomor HPnya juga ada bisa di Facebook aja di WA 081 35x7535 Omgopinara Salam Sehat, Salam Sukses Sukohaja Makmur UMKM Naik Kelas terima kasih terima kasih Terima kasih.